Pemerintah telah memberikan izin bagi sekolah untuk kembali menggelar pembelajaran tatap muka pada Januari 2021. Namun demikian, Satgas COVID-19 meminta masyarakat jangan pernah lalai dengan protokol kesehatan, terutama saat kegiatan belajar mengajar secara tatap muka saat pandemi COVID-19 belum berakhir. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadi Makarim melalui kanal YouTube Kemendikbud mengatakan, Pemerintah Pusat telah memperbolehkan pemerintah daerah memberi izin bagi sekolah untuk kembali menggelar pembelajaran tatap muka pada Januari 2021. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengingatkan untuk memulai kegiatan belajar mengajar secara tatap muka saat pandemi COVID-19 belum berakhir, tidak bisa instan. Setidaknya ada waktu hingga Januari 2021 untuk mempersiapkan sekolah tatap muka. WIKU meminta agar masyarakat jangan pernah lalai dengan protokol kesehatan. Terus disiplin dalam menjaga jarak, salah satunya ialah dengan pembuatan jadwal masuk, pembatasan kapasitas kelas, meniadakan kegiatan sekolah yang berpotensi menimbulkan kerumunan, disiplin memakai masker, dan tidak pernah lupa untuk mencuci tangan sebelum sudah berkegiatan. Hal ini ialah prinsip yang harus diutamakan. Perlu diingat bahwa kegiatan belajar mengajar harus memenuhi daftar periksa, yaitu ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengelir atau hand sanitizer dan disinfektan, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, memiliki alat pengukur suhu badan atau termogan, memiliki pemetaan seluruh elemen sekolah. Sebelum implementasi kegiatan belajar mengajar tata muka dilakukan, menurut WIKU perlu adanya pelaksanaan simulasi terlebih dahulu. Semua simulasi serta pembukaan yang bertahap hanya akan berhasil dilaksanakan jika sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lintas kementerian lembaga terjalin dengan baik.